Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah terduar Indonesia dengan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, Malaysia yang membentang setidaknya 98 km. Untuk mendukung pemberataan informasi di daerah perbatasan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengajak seluruh pihak untuk bersinergi membangun penyiaran di wilayah perbatasan. Untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar serta mendukung pemberataan informasi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat mengajak seluruh pihak bersinergi membangun penyiaran di perbatasan mengingat Kalimantan Barat salah satu wilayah terluar Indonesia dengan perbatasan kalbar dan negara tetangga Malaysia. Ada asimetri informasi, sehingga perlu ada langkah-langkah korektif untuk memperbaiki sekaligus untuk membangun dan untuk ada komitmen bersama. Jadi FGD hari ini adalah mengumpulkan stakeholder yang punya kapasitas terhadap perbatasan, membicarakan masalah perbatasan, membicarakan potensi, hambatan, dan yang lebih penting bagaimana alternatif solusi. Harapan kita dengan adanya kegiatan FGD hari ini, yang paling terpenting adalah ada follow-up atau tindak lanjut, bisa melupakan kolaborasi, sinergisitas, mungkin melibatkan daerah masyarakat perbatasan juga untuk bagaimana kita membangun daerah perbatasan, sekaligus bagaimana kita membutuhkan beranda depan daerah perbatasan kita menjadi wajah Indonesia yang baik, harmonis, dan perlu juga kita perhatikan bagaimana mengedukasi daerah perbatasan, seharusnya agar perbatasan menjadi jadah dan itu menjadi wajah dari Indonesia yang baik untuk dunia yang indonesia. Untuk Indonesia atau masyarakat Indonesia yang berangkat disini, ada empat skill yang harus dimiliki di masyarakat Indonesia. Pertama, percanggapan digital. Yang kedua, etika digital. Yang ketiga, keamanan digital. Dan yang keempat adalah pendidaya digital. Dan keempat skill ini, yang itu sangat penting untuk dipuasai oleh masyarakat Indonesia. Akan terasa segalanya, misalnya tentang etika digital. Bagaimana kita menggunakan gadget, menggunakan akut-akut sosial kita, informasi yang kita serap tidak memancing kita untuk memperkenalkan suasana atas dasar pilihan yang berbeda, atas dasar isu tidak ada yang berbeda. Karena yang paling penting, kita harus berdasarkan data dari semua yang dapat dipercaya akurat. Nah, sementara kan masyarakat Indonesia ini masih banyak yang mempercayai berita-berita atau informasi berdasarkan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Tapi untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan pengecekan kembali, untuk melakukan analisis wacana kritis atas konteks, teks, atau mungkin juga video-video, atau mungkin sarana kampanye yang dihasilkan oleh mahal konteks tanpa yang tidak ada ini, harus dibaca secara kritis. Karena kalau kita kritis membaca semua itu, kita juga akan sangat beri hati-hati memberikan hak ini, termasuk juga memberikan pengaruh terhadap orang-orang terdekat kita. Untuk mendukung pemerataan informasi di daerah perbatasan, pemerintah menetapkan kebijakan yang memberikan kemudahan kegiatan usaha penyiaran di daerah perbatasan. Kementerian Kominfo melalui surat keputusan Dirjen Penyelenggaraan Post dan Informatika Nomor 116 Tahun 2024, PPI telah menetapkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran. Terimiputan, Ruway TV, Muartakan.